Wakil Badan Intelijen Negara Taubinah Daerah Kepulauan Riau, Bambang Banji Priang Godo, resmi mencabut laporannya terhadap Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantauan Krisansus Paskalis Saturnus. Permohonan pencabutan laporan polisi itu dengan nomor STTLP-5-1-23-SPKT Kepulauan Riau. Pengajuan pencabutan laporan tersebut dilakukan pada Jumat 17 Maret dan secara resmi disetujui dan dicabut pada Sabtu 18 Maret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roni Lodolalen yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Roni. Baik, selamat sore Firda dan juga Tribuners dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya. Tepatnya pada Sabtu 18 Maret 2023 yang lalu, kuasa hukum dari Waka Bin Ketri, Ade Darmawan, menginformasikan kepada kami bahwasannya pihaknya sudah mencabut laporan terkait dengan Romo Pascal di Mapolda, Kepulauan Riau. Ada pun pencabutan tersebut adalah merupakan kemauan daripada kliennya, yakni Bambang Panji Priyanggodo. Nah, Ade berharap bahwasannya setelah adanya pencabutan tersebut, kedua belak pihak bisa kembali berdamai dan tidak ada lagi persoalan antara kedua belak pihak begitu. Ia mengaku ini adalah jalan terbaik untuk keduanya, sehingga menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Nah, sejauh ini kami juga belum mendapat informasi selanjutnya terkait dengan pencabutan ini. Demikian, Firda yang bisa kami laporkan dari Batam. Baik, terima kasih Rekan Roni dari Tribun Batam atau selaporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tribunan suwancara dari pengacara Wakabin Kepulauan Riau, Bambang Panji Priyanggodo, Ade Darmawan. Berikut liwutan yang keadaan. Saudara Paskalis dan kalian kami, Bambang Panji Priyanggodo, Hari ini kami menyampaikan kepada teman-teman wartawan ya, bahwa laporan ke LP yang kami layangkan ke Mapolda Kepri, beresmi dicabut per hari ini, ya per hari ini, yang dimana kita ajukan Jumat kemarin ya, kita ajukan. Oke, dikut atas permintaan dari klien kami sebagai kuasa, ketika kemudian kita mendapatkan himbauan untuk mencabut laporan, atau dengan kata lain, menghentikan perkara, maka tidak alasan bagi kami sebagai kuasa umpun untuk tidak melaksanakan. Jadi, itu yang kami sampaikan bahwa laporan saat ini telah kami cabut di Bunda Negeri ya. Pak, mungkin bisa di... Bagaimana? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!